Bro, balik lagi sama gue, Anton Ingkulan, dan kali ini gue mau bahas hape sejutaan Samsung yang kayaknya paling worth it, yaitu Galaxy M12. Gue udah pake hape ini selama beberapa hari, dan karena gue sering pake hape sejutaannya Samsung, gue ngerasa M12 ini punya performa yang kayaknya menarik. Bahasanya kan hape Samsung itu paling pake chipset yang kentang ya, kayak Snapdragon 450, Helio Helio 1, dan macem-macem. Ini juga sebenernya gak kenceng-kenceng amat sih, tapi bisa lah kalo diadu sama hape-hape Cina yang jualan spek. Jadi hape ini pake prosesor Exynos 850. Gue bilang ini kenceng soalnya pas gue cobain, performanya emang jauh lebih cepet dibandingkan dengan E02s yang kemarin gue review. Apalagi performa gamingnya guys, bisa dibilang ini tuh paling kenceng di harga segini. Kemarin gue cobain main game di hape ini, yang biasa gue main ini ya, yaitu PUBG dan Mobile Legends. Di review gue yang E02s kemarin, gue bilang kalo E02s tuh gak cocok buat main PUBG karena terasa berat. Tapi disini terasanya beda banget sih. Jadi kemarin gue cobain main PUBG disini guys, dan ternyata performanya sangat aman loh di settingan Smooth High. Sebenernya dia udah bisa sampe Smooth Ultra juga sih, tapi GPU-nya ini gak terlalu kuat sampe situ. Jadi steady Smooth High aja lah, udah paling bener. Terus untuk Mobile Legends sendiri, dia udah bisa sampe High Frame Rate juga. Kalo diset ke settingan Medium, High Frame Rate, performanya juga udah terhitung lancar untuk ngerang. Ini keren banget sih, karena gue hampir gak pernah ngeliat hape sejutaan Samsung yang performanya kayak gini. Ini sih udah hampir sama lah kayak hape-hape Cina yang lain, jadi menurut gue ini mantep banget. Paling yang kurang cocok di gue adalah cuma jumlah ROM-nya aja sih. Mereka gue ini terlalu standar banget ya, 32GB. Tapi untungnya disini ada microSD card slot, jadi kalo kalian mau nambah storage, kalian tinggal tambahin aja microSD card ke slotnya ini. Gue rasa itu penting banget, perlu juga untuk ditambahin soalnya kamera hape ini lumayan banget. Jadi kalo kalian banyak-banyak foto atau buat video, kalian kayaknya perlu banget ya pake microSD card untuk nambahin storage ya. Terus untuk layarnya sendiri, hape ini pake layar PLS IPS HD. Layar yang cukup standar untuk hape sejutaan. Gak ada kompleensi yang gue rasain karena kualitasnya masih terasa oke-oke aja untuk nonton dan lain-lain. Tapi yang seru, layar hape ini tuh ada mirip-miripnya dengan Galaxy A52 dan juga Galaxy A72. Sebenernya banyak gak miripnya sih, soalnya dari desain, panel, dan ukuran juga udah beda kan. Tapi setidaknya untuk tingkat kemulusan gerak gambarnya, ternyata ini udah terasa mirip. Jadi layar dari Galaxy M12 ini juga udah punya mode refresh rate yang tinggi. Sama kayak Galaxy A52 dan A72, dia punya refresh rate tinggi sampai 90Hz. Jadi saat dipake, tingkat kemulusan gerak gambar di layarnya itu bisa banget kok nyanyin si cantik 2 ini. Yang harganya lebih mahal pastinya. Dan kalo ngomong-ngomong tentang cantik, gue juga seneng sama UI hape ini. Soalnya tampilannya mirip banget dengan hape yang mahal yang Samsung. M12 ini pake UI 1 UI 3.1 dan sudah pake Android 11 juga. Gue suka versi ini soalnya terasa lebih kenceng, lebih simpel, fiturnya juga lebih rame kalo dibandingkan dengan versi yang dulu-dulu. Tapi yang paling gue suka sebenernya kalo ada notif WhatsApp atau chat lainnya, bakalan selalu ada di paling atas. Itu penting sih, soalnya di versi yang dulu, notif WhatsApp, SMS gitu gampang banget tenggelam kalo udah nyampur dengan notif-notif yang lain. Apalagi kalo notifnya banyak gitu, selalu banget dicari. Tapi kalo yang ini udah gak gitu lagi guys, soalnya notifikasi chat, SMS, WhatsApp, dan lain-lain tuh bahkan selalu ada di atas. Jadi kita bisa cepet tau kalo ada chat atau yang urgent atau yang lain-lain. Terus untuk bodinya sendiri, gue gak ada tanggapan apa-apa sih, soalnya desain hape ini terasa biasa aja ya. Bahkan kadang-kadang gue ngerasain ini cukup lucu juga, soalnya kadang desainnya itu mirip koper yang ditempelin kamera kayak gini. Bagus atau gaknya ini balik ke selera masing-masing, bagi gue ini sih udah improve banget lah ya kalo dibandingkan dengan M11. Tapi favorit gue tetep kalo hape sejutaan yang paling cantik tetep Galaxy A02s sih, soalnya itu emang keliatan lebih cakep dibandingkan dengan ini yang jauh lah. Oh iya, ada satu kelebihan Galaxy M12 kalo dibandingkan dengan Galaxy A02s yaitu dia punya fingerprint sensor di tombol powernya ini. Gue sebenernya gak masalah dengan face unlock seperti yang di Galaxy A02s, tapi kalo dikasih fingerprint kayak gini, ya gue gak unlock sih. Karena itu ngebuat cara unlocknya jadi makin banyak, jadi gampang aja gitu masuk ke siapa aja. Tapi ada satu hal yang kurang cocok di gue, yaitu pas dipake, bodi hape ini ternyata bongsor banget. Tebakan gue sih karena pinggiran dari M12 ini agak kurang melengkung, jadi pas dipegang, kesan tebelnya tuh jadi terasa banget. Dan bodinya juga lumayan berat. Mungkin kalo buat cewek-cewek ini bakalan terasa besar banget sih, soalnya tangan mereka kan kecil dan biasanya juga suka pake case hapenya. Jadi hape ini bakalan terasa bongsor banget. Tapi gak tau juga sih, kadang-kadang ada juga kan tangan cewek yang besar seperti Atlet Volley contohnya. Tapi walaupun bodinya tebel dan berat, hape ini ternyata cuma punya baterai 5000mAh. Gue gak bilang itu kecil, tapi kalo bodi sebesar ini sih gue berharap dia punya baterai minimal 6000mAh mungkin. Gue bilang kayak gitu soalnya A02s yang bodinya jauh lebih compact dan lebih enteng, itu muat tuh dipakaian baterai 5000mAh. Jadi logikanya kalo bodinya lebih tebel dan juga lebih berat, harusnya bisa dong dimasukin baterai lebih besar lagi. Mungkin ada alasan lain kali ya, gue juga kurang tau kenapa. Tapi kemarin gue eseng-eseng coba versusin baterainya dengan Galaxy A02s. Kemarin gue coba play Youtube non-stop dan ternyata dayatan baterainya sama aja, selevel ini berdua. Menurut gue itu lumayan aneh sih soalnya biasanya seri M itu pasti punya baterai yang lebih awet dibandingkan dengan Samsung Galaxy seri A. Tapi positifnya, hape ini pasti kuat banget kalo dipake untuk seharian, soalnya ini 5000mAh bos. Walau baterainya sama kayak Galaxy A02s, tapi kalo untuk kamera, Galaxy A02s kalah jauh lah kalo dibandingkan dengan M12. Soalnya M12 punya kamera ultrawide dan juga punya kamera utama yang jauh lebih tajam di 48MP. Kalo Galaxy A02s kan cuma 13MP doang. Jadi udah lumayan banget lah, soalnya disini udah bisa ambil gambar yang view-nya lebih luas dan hasil kamera juga lebih tajam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Musik Oke guys, ini adalah contoh perekangan menggunakan Samsung Galaxy M12. Resolusinya 1080p 30fps. Tom-tom bisa nilai gimana kualitas videonya. Tadi pas udah gue cobain juga, tas udah gue cobain jalan, kayaknya emang agak kurang stabil ya guys ya. Tapi kalau kalian nge-shoot dengan posisi yang portrait kayak gini, harusnya masih oke-oke aja karena getarannya gak terlalu. Ya gak terlalu mengganggu lah. Menurut gue sih hasilnya udah lumayan oke. Kalau kalian gimana, langsung aja tulis di kolom nge-getar kemana. Nah, kalau dari harganya sendiri, hape ini kemarin gue beli dengan harga Rp 1.799.000 plus bonus perdana dan earphone dari Samsung-nya. Dengan di kolom deskripsi kalau kalian mau cek gue belinya di mana. Dan overall setelah pake hape ini sih gue suka ya dengan M12 Soul-nya hape ini sejutaan Samsung. Itu kan biasanya tuh gak sampe se-level ini sih. Menurut gue ini keren banget lah soalnya speknya emang bagus. Apalagi chipset dan kameranya menurut gue nih kualitasnya ada di atas rata-rata hape sejutaan yang lain. Ini seru banget sih. Soalnya kalau hape Samsung speknya se-level ini terus, mungkin fans brand Samsung yang biasanya gampang terbuai sama spek gak perlu dirik hape Cina lagi. Soalnya yang ini aja spek dan harganya juga udah mirip banget loh dengan hape Cina. Tapi bedanya ini buatan Samsung, ada brand Samsung-nya. Jadi ya mungkin gitu aja pendapat gue untuk Samsung Galaxy M12. Gue sih rekomendasiin banget hape ini buat orang-orang yang ngincer hape sejutaan nya Samsung. Tapi punya performa yang kenceng dan kameranya bagus. Bahkan kalau dipikir-pikir lagi ini jauh lebih bagus kalau dipandungkan dengan Galaxy A02s yang kemarin gue review. Paling kalahnya cuma didesain doang sih tapi selebihnya ini jauh lebih mantep. Dan ya mungkin gitu aja. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Ciao. Ciao.